Kita beralih ke Riau Saudara, di Riau banjir masih merendam permukiman warga dan jalan lintas timur Sumatera di Kabupaten Pelalawan dan ketinggian banjir yang mencapai 1 meter mengakibatkan sejumlah truk mogok dan menganggu jalur transportasi. Banjir yang merendam 5 kecamatan di Kabupaten Pelalawan Riau saat ini mulai surut, namun ketinggiannya masih berkisar 50 hingga 100 cm. Banjir juga masih merendam ruas jalan lintas timur Sumatera sepanjang 12 km dengan ketinggian 80 hingga 120 cm. Tinggian banjir mengakibatkan banyaknya truk yang mogok sehingga menghambat jalur transportasi. Dua alat berat didatangkan ke lokasi untuk membantu pemindahan truk yang mogok. Dengan menggunakan alat berat milik Pemda sebanyak 2 unit, yang mana untuk perjalanan dari sore ke Kerinci tadinya terganggu karena ditemukan 3 unit truk dan 1 bus mengalami kerusakan di tengah jalan. Dan saat ini penarikan dan evakuasi sudah dilakukan, selanjutnya dari arah kilometer 83 menuju ke jembatan ke Kerinci sudah kembali berjalan. Terima kasih telah menonton!